Halo ko friends, disini kita punya soal tugas kita adalah menentukan pernyataan manakah yang merupakan limit fungsi aljabar yang benar nilainya jadi disini konsep yang akan kita gunakan yang pertama, limit bentuk tertentu yang merupakan bentuk limit x menuju a dari fungsi fx sama dengan fa dengan fa ada dan tertentu yang kedua, limit bentuk tak tentu adalah bentuk limit x menuju a, fx per gx sama dengan fa per g nilainya itu 0 per 0 nah untuk menyelesaikan bentuk limit tak tentu ini salah satunya adalah dengan metode pemfaktoran nah untuk lebih jelasnya langsung saja ya, kita mulai mengerjakan, untuk pernyataan yang pertama kita tulis kembali soalnya lalu kita gunakan konsep yang pertama, kita substitusikan nilai x disini dengan 3, sehingga kita punya 2 dikali 3 min 8, sama dengan 6 min 8 kita peroleh negatif 2 nilai ini sama dengan yang ada di soal jadi pernyataan pertama benar nah bagaimana dengan pernyataan yang kedua kita tulis kembali soalnya ya lalu kita gunakan konsep yang pertama conference, sehingga kita perlu mensubstitusikan nilai x nya dengan 1 kita punya 2 dikali 1 pangkat 2 min 3 sama dengan 2 min 3 kita peroleh negatif 1 ternyata nilai yang ada pada soal bukanlah negatif 1 melainkan negatif 2 sehingga pernyataan yang kedua salah nah kita lanjutkan ke pernyataan yang ketiga ketika kita lihat di ruas kiri lalu kita ganti nilai x nya dengan 3 berdasarkan konsep yang pertama maka disitu kita punya nilai 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali 3 min 15 dibagi 3 min 3 pada pembilang kita dapatkan 9 ditambah 6 min 15 dibagi 3 dikurangi 3 nah ini nilainya adalah 0 per 0 kalau kita menjumpai 0 per 0 maka kita gunakan konsep yang kedua nah disini kita akan menyelesaikannya dengan metode pemfaktoran nah untuk cara memfaktorkannya kita lihat terlebih dahulu bentuk yang disini ya x menuju 3 nah kita buat dia menjadi x sama dengan 3 lalu ketika kita pindahkan 3 ini ke ruas kiri maka kita punya x min 3 sama dengan 0 nah x min 3 inilah salah satu faktor dari pembilangnya jadi nantinya kita tulis seperti ini nah bentuknya demikian kofrens jadi x min 3 kita punya nah untuk mengetahui faktor lainnya agar menjadi pembilang di sebelah sini kita perhatikan konstantannya yaitu negatif 15 disini kita punya negatif 3 agar menjadi negatif 15 maka negatif 3 ini perlu kita kalikan dengan 5 nah karena apa negatif 3 dikali 5 nilainya negatif 15 oleh karena disini x pangkat 2 berarti kita punya disini nilai x karena kalau kita kalikan x dengan x hasilnya x pangkat 2 dan apabila kita cek ketika kita kalikan x min 3 dengan x plus 5 nilainya adalah x pangkat 2 ditambah 2x min 15 nah itu cara memudahkan kita mencari faktor dari pembilangnya nah kita lihat di atas ada x min 3 di bawah juga ada x min 3 dapat kita saling sederhanakan sehingga kita punya limit x menuju 3 fungsi x plus 5 nah kita substitusikan nilai x nya dengan 3 kita punya 3 ditambah 5 sama dengan 8 namun pada soal bukanlah 8 tapi 13 jadi pernyataan ketiga itu salah berikutnya kita lihat pernyataan yang keempat ke friends nah kita gunakan konsep yang pertama yaitu kita substitusikan nilai x nya dengan negatif 1 nah disini kita punya nilainya negatif 1 pangkat 2 ditambah 5 dibagi negatif 1 pangkat 2 plus 1 nah kita sederhanakan kita peroleh 1 ditambah 5 per 1 ditambah 1 sama dengan 6 per 2 nilainya yaitu 3 namun pada soal bukanlah 3 melainkan 2 jadi pernyataan keempat salah maka dari itu pernyataan limit fungsi aljabar yang benar satu-satunya adalah nomor 1 baiklah kov friends karena pernyataan tersebut telah kita selesaikan sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati